Dalam nama Tuhan Yesus, kita bersama-sama belajar firman Tuhan, saudari sekalian. Hari ini, saudari sekalian, kita akan belajar tentang burung pipit dikasihi oleh Tuhan. Saudara, mungkin kita pernah mendengar tentang lagu anak-anak, anak sekolah sabat, anak sekolah minggu atau anak sekolah sabat, lagunya tentang burung pipit dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Lagunya pendek sekali, saudara. Tetapi lagu ini menceritakan makna yang sangat dalam buat anak-anak maupun buat kita semua sebagai orang dewasa. Sejak anak-anak sudah dikasih tahu, sudah diajarkan bahwa Tuhan mengasihi kita lebih daripada burung pipit. Burung pipit yang kecil saja dikasihi oleh Tuhan, terlebih kita semua pasti dikasihi oleh Tuhan. Saudara, hari ini kita akan melihat beberapa ayat tentang burung pipit yang memberikan pengajaran buat kita semua. Sekarang kita akan lihat dulu, saudara, tentang burung pipit itu sebetulnya seperti apa. Burung pipit itu seperti apa. Ya, saudara, kalau di dalam Matius pasal 10, Matius pasal 10 ayat 29, kalau saudara lihat, Matius pasal 10 ayat 29, disitu dikatakan burung pipit dijual dua ekor seduit. Burung pipit dijual dua ekor seduit. Tetapi kalau di dalam Injil Lukas, saudara, kita lihat Lukas pasal 12 ayat 6. Lukas pasal 12 ayat 6, disitu dikatakan, bukankah burung pipit dijual lima ekor dua duit? Jadi, kalau kita membeli pada zaman itu di Timur Tengah, saudara, kalau kita membeli burung pipit, satu duit itu bisa dapat dua ekor burung pipit, saudara. Kalau kita membeli dengan dua duit, itu bisa dapat lima ekor, jadi gratis satu. Jadi, kalau beli dua duit, itu bisa gratis satu, jadi lima. Tadi kita sudah baca ayat-ayatnya. Saudara, berapa sih satu duit itu, saudara? Satu duit itu berapa? Kalau kita lihat duit itu, kalau zaman dulu itu mata uang romawi, berupa lempengan kecil begini. Satu duit itu, saudara, pada zaman dulu itu upah seorang pekerja 45 menit, enggak sampai satu jam. Jadi, sekitar 45 menit dia bekerja, diberi upah satu duit, saudara. Satu duit, coba bayangkan. Kalau zaman dulu, upah pekerja itu satu dinar satu hari, saudara. Satu dinar untuk satu hari. Sedangkan, kalau satu duit itu, satu duit itu berarti, satu dinar itu berarti 16 duit. 16 duit satu dinar itu. Berarti kita coba-coba, satu dinar upah pekerja. Sekarang di Indonesia, upah pekerja berapa sih satu hari? Kalau kita tukang-tukang biasanya 150 ribu. 150 ribu satu hari kalau dia upah harian. Sebenarnya kalau di bagian 16, berapa sih? Wah, sekitar 9 ribu. Jadi, sekitar, kalau 5, sekitar antara 3.500 sampai 4.500 harganya. Kalau dikurskan dengan sekarang, saudara. Sangat murah sekali. Dibanding dengan burung-burung yang lain. Kalau saudara searching di internet, saudara akan tahu burung-burung itu ada yang sampai puluhan juta, saudara, harganya. Sangat mahal. Banyak sekali burung-burung yang sangat bagus dan sangat mahal. Tapi burung pipit ini, selain kecil, juga dia murah. Di samping itu, saudara, burung pipit ini bisa didapati di mana saja. Kalau saya pagi-pagi duduk di dapur itu ada bunyi-bunyi burung pipit, saudara. Kadang-kadang bisa masuk ke rumah, main celok di meja makan, lalu kemudian kita lihat dia sangat kecil sekali. Tadi pagi juga jalan pagi, kita melihat di sekeliling komplek itu banyak sekali burung-burung yang berkicau dan itu adalah burung pipit. Jadi burung pipit yang dimaksud di sini adalah sejenis burung gereja. Jadi dalam bahasa Inggrisnya itu sparrow. Jadi sejenis burung gereja. Jadi ada burung pipit, burung gereja sama-sama, mirip-mirip. Jadi yang diceritakan di sini adalah sparrow tersebut, yaitu burung gereja. Ekornya sangat pendek, saudara, dan tubuhnya itu kecil, mungil. Alkitab menjelaskan kepada kita, burung pipit dikasih oleh Tuhan. Tuhan Yesus mengasih meskipun dia sangat kecil, tetapi dia sangat dikasih oleh Tuhan dan berharga di mata Tuhan. Kita lihat, saudara, pembahasan yang pertama di dalam Lukas pasal 12 yang tadi kita bacakan. Lukas 12 ayat 6. Lukas pasal 12 ayat 6. Bukankah burung pipit dijual lima ekor dua duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Coba saudara perhatikan poin ini, saudara. Burung pipit itu dijual lima ekor dua duit. Hanya 4.500 rupiah. Tetapi di sini dikatakan sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Meskipun sangat kecil, meskipun tidak berharga di mata penjual, malah diberi gratis kalau dia beli empat, diberi gratis satu. Tetapi saudara, tetap dikasih Tuhan dan tidak dilupakan oleh Tuhan. Allah tidak melupakan burung pipit. Terlebih kita, saudara. Allah tidak mungkin melupakan kita, saudara. Pasti kita akan dijaganya, dipeliharanya oleh Tuhan. Dirawat, dijaga oleh Tuhan, saudara. Sampai di dalam ayat berikutnya kita lihat ayat 7. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Jadi di sini dikatakan burung pipit saja sudah tidak pernah dilupakan Tuhan. Bahkan rambut kepala kita pun, itu pun bisa terhitung semuanya dan Tuhan pelihara semuanya. Dari atas kepala sampai ke kaki, semuanya dilindungi oleh Tuhan dan dipimpin oleh Tuhan, saudara. Saudara, pernah tidak kita dilupakan oleh orang? Mungkin kita pernah dilupakan oleh orang. Tiba-tiba ada satu perkumpulan, ataupun ada sekenalan kita yang mengadakan pesta perkawinan, lalu kita tidak diundang. Lalu kemudian dia mengatakan beberapa waktu, aduh saya lupa mengundang kamu. Kita sudah dilupakan dan kita merasa sangat sedih. Saudara, di dalam Alkitab, saudara, kita lihat Yusuf juga pernah dilupakan, saudara. Saudara, kalau kita ketahui Yusuf itu, saudara, dia adalah seorang, boleh dibilang, orang yang dipimpin oleh Tuhan, orang yang diberkati oleh Tuhan dan dilindungi oleh Tuhan. Meskipun nasibnya tidak baik, sejak dia remaja, dia sudah dijual oleh kakak-kakaknya ke Mesir. Lalu dimasukkan ke dalam sumur, dijual ke Mesir. Di Mesir dia bekerja di rumah Potiphar. Dan istri Potiphar mengkhianati dia, saudara. Kemudian dia dimasukkan ke dalam penjara. Dan ketika penjara, di dalam penjara dia bertemu dengan juru minum dan juru roti. Dia bisa mengartikan mimpi mereka. Ketika bisa mengartikan mimpi mereka, Yusuf berpesan kepada mereka, jangan melupakan saya. Kita lihat dalam kejadian pasal 40. Kejadian pasal 40, kita lihat. Kejadian pasal 40, ayat 14, saudara, ayat 14. Tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah kiranya kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun. Dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Jadi dia itu berpesan kepada juru minum, saudara. Pada juru minum, dia bisa mengartikan mimpi. Di dalam ayat 12, dia bisa mengartikan mimpi juru minum. Dan dia katakan, kalau nanti kamu keluar, ingat kepadaku ya. Ya ingat, kalau nanti keadaanmu sudah baik-baik saja, ingat kepadaku. Pada waktu itu, saudara, ya mungkin juru minum mengatakan, ya pasti saya akan mengingatmu. Tapi apa yang dikatakan di dalam ayat 23, saudara. Tetapi, Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu. Melainkan dilupakannya, saudara. Juru minuman melupakan Yusuf ketika dia sudah bebas. Betul, sesuai dengan arti mimpinya yang diartikan oleh Yusuf. Bahwa dia tidak lama lagi akan dibebaskan. Benar, dia dibebaskan. Tetapi Alkitab mengatakan, Yusuf tidak diingat oleh kepala juru minum itu. Melainkan dilupakannya. Tidak diingat dan dilupakan, saudara. Tetapi, apakah Tuhan melupakan Yusuf? Tidak, saudara. Beberapa waktu kemudian, di dalam pasal 41, disitu dikatakan setelah dua tahun lewat, barulah Tuhan yang memberitahu kepada juru minum itu, mengingatkan. Dan Tuhan mengingatkan juru minum itu agar menceritakan mimpinya. Dapat menceritakan kepada Firaun bahwa di dalam penjara ada satu orang yang dapat mengartikan mimpi. Manusia boleh melupakan kita. Teman-teman, saudara bisa melupakan kita. Tetapi Tuhan tidak pernah melupakan kita, saudara. Tuhan pasti mengingat kita. Tadi lagu kita nyanyikan, saudara. Mungkin kita hari ini, saat ini kita mengalami apa? Apa yang kita alami? Saya tidak tahu, saudara, ada di mana saat ini. Apakah saudara di rumah dalam keadaan damai sejahtera? Puji Tuhan, saudara. Apakah saudara di rumah sakit mungkin? Ataukah saudara di hotel sedang isolasi mandiri? Kita tidak tahu. Saya tidak tahu. Tetapi yang saya tahu, saudara, bahwa Tuhan menyertai kita semua. Tuhan tidak melupakan kita. Tuhan pasti akan memimpin dan menolong kita. Meskipun mungkin saat ini di pandemi yang sangat ganas ini, saudara. Sampai keadaannya hampir tidak terkendali kalau kita lihat sampai hari ini. Kalau saya baca, per hari ini ada 54 ribu yang terjangkit. Dan pada pekan lalu itu sangat mengerikan sekali. Jadi kalau saya pagi-pagi, pagi-pagi itu biasanya di rumah saya itu sunyi. Karena sunyi itu jadi jalan tol itu kedengaran dekat sekali. Jadi kalau jam 4 subuh itu sampai jam setengah tujuh, saudara. Itu ada ambulan lewat itu sekitar tujuh kali lewat. Dalam minggu ini memang tidak terdengar. Saya tidak tahu di wilayah mana lagi yang banyak sekali terjangkit. Tetapi, saudara, apapun yang kita alami. Hari ini keadaan saya atau keadaan kita saat ini. Apapun, saudara, pasti Tuhan tidak pernah melupakan kita. Mari kita pergi kepada batu karang karena Tuhan akan memimpin kita semua. Meskipun hari ini kita dalam keadaan sehat puji Tuhan atau dalam terjangkit sakit COVID ini, saudara. Tuhan tetap mendampingi kita. Apa? Kita lihat dulu ayat berikutnya, saudara, di dalam Lukas Pasal 21. Lukas Pasal 21. Kita lihat ayat 18 dulu, saudara. 18-19. Lukas Pasal 21 ayat 18 sampai ayat 19. Ini seperti tadi yang dikatakan. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Jadi Tuhan akan melindungi kita. Meskipun pada waktu itu Tuhan sudah sedang menceritakan tentang permulaan penderitaan akan akhir jaman. Dan Tuhan mengatakan tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Ayat 19. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Saudara, bagaimana kita dapat bertahan di dalam Tuhan, saudara? Hari Rabu yang lalu di kelompok kecil di PP Cibaduyut, kita ada PA, saudara. PA tentang dua macam dasar. Di situ kita bahas mengenai rumah yang dibangun di atas batu dan rumah yang dibangun di atas pasir. Saudara, ketika rumah itu sudah jadi, saudara itu tampaknya sama, betul tidak? Sama semuanya. Baik yang dibangun di atas pasir maupun dibangun yang di atas batu. Sama, saudara. Bentuknya pasti sama. Bahkan kalau di atas pasir begitu mudahnya, begitu cepat. Ya bikinnya pasti lebih cepat selesai. Bentuknya sama, saudara. Tapi apa yang membedakan mereka? Yang membedakan mereka ketika apa? Ketika ada angin badai menimpa rumah itu. Mereka akan cepat roboh. Sebentar saja sudah roboh ketika dibangun di atas pasir. Tetapi ketika dibangun di atas batu yang kokoh, rumah yang sama itu. Ketahuan, oh ini adalah dibangun di atas batu yang kokoh. Itu tidak bakalan. Ada badai, ada hujan, ada ombak sekalipun. Tidak akan runtuh, tidak akan jatuh. Demikianlah dengan dasar iman di dalam hati kita masing-masing, saudara. Sungguh bersyukur kami boleh sharing pada malam kemarin. Dan kita bersama-sama bersyukur. Kita harus menanamkan iman di dalam hati kita. Itu seperti membuat rumah di atas batu karang. Mungkin sama ya, saudara dengan saya dan saudara-saudara iman. Kita tampaknya sama. Yang membedakannya adalah ketika kita mengalami pengujian. Pencobaan. Ketika ada badai hidup yang kita alami. Apakah kita masih tetap bertahan? Ataukah kita sudah menyerah, saudara? Sudah menyerah? Ataukah kita tetap bertahan? Nah, saudara sekalian. Harus bertahan, saudara. Sampai kesudahannya. Hari ini mungkin kita tidak tahu ya. Karena kita tidak tahu. Seperti tadi saudari Meling, pemimpin pujian mengatakan tidak tahu ya apa yang akan terjadi. Beberapa teman, teman saya di jauh-jauh ya dari mana saja kadang-kadang suka WA, suka bertanya. Cici, gimana kabarnya? Apakah baik? Dia tahu saya setiap hari bertemu dengan orang. Setiap hari bertemu dengan orang yang berbeda. Lalu saya katakan sampai hari ini puji Tuhan masih baik, tidak tahu besok. Tidak tahu. Kedepan dua hari, sehari, tiga hari. Lima hari ke depan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada kita semua, saudara. Jadi jika hari ini ya kita dalam keadaan sehat, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Dan ketika kita sakit pun, saudara, mari kita bersandar kepada Tuhan dan menjadi kuat, saudara. Karena iman kita dibangun di atas batu karang yang kokoh, yang kuat, saudara. Dengan demikian, Tuhan tidak melupakan kita. Seperti halnya tiga sahabat Daniel, saudara, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika disuruh menyembah patung karena dasar imannya itu sudah kuat, tidak mau, saudara. Dia di negeri Israel sudah diberitahu bahwa tidak boleh menyembah patung. Hanya satu yang disembah adalah Tuhan. Meskipun Raja mengancam dia, kalau kamu tidak menyembah akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala. Tetap dia tidak mau melakukannya. Karena apa, saudara? Karena dia sudah punya dasar iman yang kokoh. Sampai dia mengatakan di dalam Daniel. Kita lihat, saudara, ayat ini sangat bagus sekali. Untuk kita perhatikan bersama-sama. Daniel pasal 3 ayat 17. Daniel pasal 3 ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuhan ku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuhan ku. Dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan ku dirikan itu. Saudara, ayat ini sangat terkenal dan saya sangat mengingat ayat ini untuk menguatkan iman saya sendiri, saudara. Di sini dikatakan, jika Allah kami, ya, tidak sanggup melepaskan kami, ya, di perapian yang menyala-nyala, kami pun tidak akan menyembah, ya, memuja dewa Tuhan ku. Dia teguh, saudara, di dalam pendiriannya, di dalam imannya, saudara. Ya, sehingga ketika dimasukkan di dalam perapian yang menyala pun, saudara, ternyata malaikat Tuhan beserta dengan dia, ya, dengan mereka. Dan akhirnya mereka dapat diselamatkan dari perapian yang menyala-nyala, yang sudah sampai tujuh kali lipat panasnya. Nah, tetapi kemudian mereka juga dapat diselamatkan dan bahkan raja sendiri bisa memuliakan Tuhan, saudara, karena imannya yang sangat kokoh. Nah, hari ini, saudara, tidak tahu, ya, kita sedang terjadi apa. Apakah di dalam PPKN ini, PPKM, ya, PPKM, ya. PPKM ini apakah saudara termasuk di antara orang yang merima upah buruh harian, saudara. Kalau merima upah buruh harian, tentu saudara tidak punya makanan, ya. Ataukah saudara bekerja, ya, pekerja harian, ya, di mana kalau saudara masuk kerja, maka saudara mendapat bayaran. Kalau saudara tidak bekerja, maka saudara tidak mempunyai uang. Ya, apakah tokoh saudara, ya, atau pekerjaan saudara ditutup, ya. Dan saudara tidak bisa memutar uang untuk membayar cicilan-cicilan. Mungkin beban itu kita miliki di dalam setiap keluarga. Setiap keluarga kita punya hal-hal yang menjadi beban, ya, di dalam kehidupan kita. Ya, mungkin di antara kita ada yang terserang sakit, ya, sekeluarga. Tetapi, saudara, satu hal yang harus kita ingat. Seperti burung pipit tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Tuhan juga tidak akan melupakan kita. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua kita lihat dalam Matius pasal 10. Yang tadi kita sudah baca, Matius pasal 10 ayat 29. Matius pasal 10 ayat 29. Bukankah burung pipit dijual dua ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Coba perhatikan hal yang kedua ini, saudara. Burung pipit dijual dua ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Burung pipit itu kecil, ekornya pendek, saudara. Kecil banget kalau kita pegang pakai tangan, mungkin setelangkap tangan kita, ya. Kecil sekali, saudara. Tetapi di sini dikatakan tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Terlebih kita juga, saudara. Bukan burung pipit saja yang di luar kehendak Bapamu. Kita juga di dalam otoritas Bapak yang di surga, saudara. Bapak kita yang di surga, mengatur kehidupan kita, menciptakan kita, dan berotoritas terhadap kita semua. Mati, hidup di tangan Bapak, saudara. Saudara hari ini sehat, sakit, semuanya di tangan Bapak. Saudara beberapa waktu yang lalu, banyak kisah-kisah, ya. Ada teman, ya teman saya mengatakan, aduh bulan ini ternyata dia dan suaminya kena COVID juga, sama ya kena COVID. Padahal ya, saya ini katanya, setiap hari dia lap-lap meja, semua lap-lap barang di tempat, pakai tisu basah. Lalu di rumah juga pasang, apa tuh, filter, filter untuk antivirus di rumah dia. Jadi, pasti selalu sehat, segar, udara, selalu segar. Selain pakai tisu basah juga disemprot disinfektan. Tapi tetap, kena juga katanya. Aduh, saya tidak tahu Tuhan ingin menguji saya seperti apa. Tetapi, ternyata kena juga. Padahal sudah bagaimana saya menjaganya. Tetapi, saudara, di tempat lain, saudara. Saya kalau ke pasar, kebetulan minggu lalu ke pasar, ya. Jadi, sambil takut-takut, sambil jaga jarak, ya, ke pasar. Sampai kemarin, saudara, saya masih menjumpai orang-orang yang sama. Baik itu tukang ayam, baik itu tukang daging sapi, baik itu tukang sayur, langganan. Semuanya masih orang-orangnya sama sampai kemarin, hari minggu yang lalu. Ya, saya ke pasar, saya masih menjumpai orang-orang yang sama. Mereka masih sehat pada setiap hari. Ya, mereka berhubungan dengan orang-orang dan begitu banyak orang di pasar. Ya, dari berbagai tempat datang ke pasar. Ya, dan begitu ramainya. Tetapi, mereka tetap sehat, saudara. Itulah otoritas Tuhan. Tidak tahu Tuhan akan membuat sakit siapa saja. Ya, tetapi yang penting, saudara. Ya, kita harus bersandar kepada Tuhan. Ya, kita harus menjadi Tuhan adalah kekuatan kita. Ya, bukan berarti sekarang kita merasa sembrono. Ya, seolah-olah. Tetapi, tetap kita harus menjaga prokes tersebut, saudara. Tetap harus menjaga. Ya, kalau seandainya mungkin saudara di toko tidak bisa tutup. Ya, ataupun saudara bertemu orang setiap hari. Seperti orang pedagang-pedagang makanan. Saya lihat juga mereka bertemu orang setiap hari. Mereka harus memakai masker. Mereka harus cuci tangan. Ya, mereka harus menjaga kebersihan diri mereka masing-masing. Ya, bukan berarti kita menentang, apa, mencobai Tuhan. Jangan sampai seperti itu, saudara. Ya, Tuhan mati hidup adalah di tangan Tuhan. Sehat sakit di tangan Tuhan. Saudara mungkin teringat cerita tentang Paulus, saudara. Paulus diadili, kemudian dia akan ditawan, saudara. Ya, dia menjadi tawanan dan dia akan dibawa ke rumah. Ya, saudara apa yang terjadi ketika Paulus menjadi tawanan dan dia akan dibawa ke rumah. Mereka naik kapal, saudara. Mereka naik kapal. Dan saudara pada waktu itu kapal itu karam. Ya, kapal yang ditumpangi oleh Rasul Paulus dan tawanan yang lain itu karam. Ya, sehingga tentara-tentara di sana itu sangat takut. Tawanan-tawanan itu melarikan diri. Ya, kita akan lihat dalam kisah Rasul Pasal 27. Kita lihat kisah para Rasul Pasal 27. Kisah para Rasul Pasal 27. Kita baca ayat 41. Ayat 41. Tetapi mereka melanggar busung pasu dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpanjang dan tidak dapat bergerak. Dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Jadi kapal itu pecah, saudara. Hancur, ya, di situ dikatakan. Dipukul oleh gelombang. Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan. Supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerindahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat. Saudara, tawanan-tawanan yang ada di kapal itu ketika kapal itu pecah, ya itu sebetulnya mereka akan dibunuh oleh prajurit-prajurit itu. Tetapi karena mereka ingin menyelamatkan Paulus, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Maka disuruhnya mereka berenang. Apa yang terjadi di dalam pasal 28, saudara, kita lihat. Mereka mendarat di satu pulau yang bernama Pulau Malta, saudara. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap mereka, melayani mereka. Dan mereka membuat api unggun. Tapi, saudara, apa yang terjadi? Kita lihat dalam kisah Rasul pasal 28 ayat 3. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Nah, ular beludak adalah ular yang paling berbisa. Paulus digigit ular berbisa, itu mungkin bisa mati ya. Secepatnya bisa mati. Dalam ayat 4, disitu dikatakan, ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain. Orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu, saudara. Hidup adalah pemberian Tuhan. Hidup kita di dalam pemeliharaan Tuhan, saudara. Demikian juga dengan kita hari ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang, saudara? Tuhan Yesus menyertai kita, pasti. Tuhan Yesus tidak akan membiarkan kita jatuh. Tuhan Yesus akan memimpin kita. Ketika pada saatnya harus meninggal dunia, kita juga akan meninggal dunia, saudara. Ketika saatnya kita akan menderita, Tuhan Yesus juga akan menderita, tetapi Tuhan akan mendampingi kita, saudara, di dalam penderitaan kita. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kalau saya katakan jangan khawatir, jangan khawatir. Mungkin itu seperti lip service saja. Jangan khawatir, padahal semua orang, di dalam semua keluarga sangat khawatir. Bagaimana tidak khawatir, saudara? Kalau kita lihat bulan lalu, kita mendengar India, ada virus Delta yang sangat mematikan, yang cepat sekali menular, sampai kita merasa takut, dan kita lihat orang-orang India yang datang ke Indonesia diasingkan, dan mereka tidak boleh datang ke Indonesia. Dan hari ini negara-negara juga banyak yang melarang orang Indonesia untuk datang ke negaranya, saudara, dilarang oleh mereka. Dan hari ini, Indonesia termasuk epicentrum di Asia Tenggara, COVID ini, yang terbesar, melebihi dari India sendiri, saudara. Dalam hati kecil kita, mungkin kita takut apa yang akan terjadi. Apa yang harus kita lakukan. Saudara, tetap bersandar kepada Tuhan, dan tetap kita kerjakan keselamatan kita. Tidak melupakan Tuhan di dalam perencanaan. Kita lihat dalam Yakobus pasal 4. Yakobus pasal 4, ayat 13. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun, dan berdagang serta mendapat untung. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap, yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup, dan berbuat ini dan itu. Ini adalah otoritas Tuhan, Saudara. Kita tidak tahu ke depan hari ini, ke hari ini, jam berikutnya, kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi. Semuanya di dalam otoritas Tuhan. Jadi di sini sudah diingatkan, jangan melupakan Tuhan di dalam perencanaan. Saudara, saya teringat 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu itu, anak saya yang kedua itu mahasiswa baru. Mahasiswa baru. Jadi pada waktu itu, kami orang tua muridnya diundang, pertemuan orang tua murid mahasiswa baru. Waktu itu tempatnya di Sabuga. Lalu rektornya itu bilang begini, 4 tahun yang lalu, saya masih ingat kejadiannya. Dan saya masih ingat perkataan dia. Bapak, Ibu, katanya, 4 tahun yang akan datang, 4 tahun yang akan datang, kita akan bertemu di tempat ini lagi. Saya akan melepaskan putra-putri, Bapak, Ibu, menjadi seorang sarjana. Saya masih ingat, Saudara, itu 4 tahun yang lalu. Dan hari ini, kebetulan hari ini juga pas wisuda anak saya. Ternyata perkataannya tidak bisa ditepati, karena memang di luar rencana. Dia katakan, saya masih ingat, di hari ini, di sini. Kita akan berkumpul kembali, ternyata tidak bisa. Berkumpul secara virtual. Tidak bisa, karena tidak ada rencana-rencana semuanya. Apa yang kita rencanakan, semuanya gagal. Dan kita memasuki dunia yang baru. Kalau saya pikir bukan, new normal lagi. Tetapi dunia yang baru. Di mana dunia virtual. Sekolah saja bisa lulus. Dengan hanya dengan online. Dengan kegiatan-kegiatan virtual. Kegiatan-kegiatan gereja juga. Ada bina iman. Ada pelatihan-pelatihan. Semuanya dilakukan secara online. Dan bina iman tidak kalah serunya juga, Saudara, dengan tatap muka. Ada games-nya. Dan itu bisa dilakukan secara online. Dan anak-anak merasa suka cita dan senang. Dunia baru, kita akan kita masuki bersama-sama. Yang bergantung kepada internet. Yang bergantung kepada listrik, Saudara. Coba bayangkan. Listrik setengah jam saja tidak menyala itu sudah ribut. Kebetulan ada grup di Singa sana ini ada grup. Setengah jam saja sudah mati itu sudah ribut. Semua orang bilang, aduh mati lampu ini bagaimana anak saya mau ulangan lah, apalah. Ini kerjaan kantor suami saya belum selesai, apa. Semuanya tergantung kepada listrik. Coba bayangkan, Saudara. Dunia ini sangat menakutkan. Sekali waktu listrik itu tidak ada apa yang akan terjadi. Sangat menakutkan, Saudara. Tuhan berencana dalam kehidupan kita dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Hanya satu semua, jangan melupakan Tuhan. Ya di dalam perencanaan kita. Dan tetap kerjakan keselamatanmu. Tetap kerjakan keselamatanmu dengan, jangan dengan takut dan gentar. Tetapi dengan bersandar kepada Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan, Saudara. Karena seekor pun daripada burung pipit tidak akan jatuh di luar kehendak Bapakku. Apapun yang terjadi di dalam kita semua, keadaan kita semua, apapun yang akan terjadi. Kita tidak tahu karena Tuhan lah yang bergandak di dalam kehidupan kita. Dan satu hal yang harus kita percaya. Tuhan Yesus akan menyertai kita. Dan satu hal perkataan yang harus kita ingat di dalam Yesaya pasal 30 ayat 15. Yesaya pasal 30 ayat 15. Boleh kita buka saja. Yesaya pasal 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus ala Israel. Dengan bertobat dan tinggal tenang. Dan tinggal diam. Kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Itu yang harus kita ingat. Tinggal tenang dan percaya saja. Itulah kekuatan kita. Karena di atas dasar fondasi yang kuat. Kita tinggal tenang dan percaya saja. Tuhan Yesus akan memimpin kita semua. Itu yang kedua, Saudara. Yang ketiga, Saudara. Saudara, yang ketiga ini. Kalau kita lihat di dalam kidung rohani kita. Ada lagu nomor 367. Kalau Saudara lihat lagu 367, Saudara. Di situ adalah tentang burung pipit dia jaga, Saudara. Burung pipit dia jaga. Saudara tahu? Lagu ini di dalam bahasa Inggris adalah. Dulu itu. Ini asalnya dari bahasa Inggris, Saudara. Dan itu yang penulisnya itu adalah guru musik. Dia guru musik yang bernama Sifila. Sifila Durfey. Dia adalah guru musik yang suka melayani bersama suaminya. Di dalam bahasa Inggrisnya, lagu ini adalah judulnya itu. His eyes is on the sparrow. His eyes. Jadi mata Tuhan. His-nya itu his huruf besar, Saudara. Menyatakan dia. Mata dia. Mata Tuhan. Is on the sparrow. Mengawasi burung pipit. Mata Tuhan mengawasi burung pipit. Jadi Saudara, pada suatu kali ya. Sifila ini Saudara bersama suaminya. Dia membesuk orang sakit. Membesuk orang sakit. Lalu ternyata orang sakit ini adalah teman dekat dia. Ketika dia membesuk, dia bacakan ayat-ayat firman Tuhan. Dia hibur dia. Lalu Saudari Sifila ini mengatakan, Tentu kamu sedih, kecewa, karena kamu sedih, karena kamu sakit sekarang di dalam pendekitaan. Tetapi apa yang dijawab oleh ibu yang sakit ini Saudara? Mengapa saya kecewa? Mengapa saya sedih? Burung pipit saja dijaga oleh Tuhan. Terlebih, dia akan menjaga saya. Maka Saudara-saudari Sifila ini, begitu dia mendengar jawaban daripada ibu yang sakit ini. Lalu dia bisa membuat lagu ini Saudara, dan dijadikan kurnya. Sebab burung pipit dia jaga, ku tahu dia pun jagaku. Jadi perkataan dari ibu ini dijadikan dari kur lagu ini. Nanti kita akan nyanyikan bersama-sama Saudara di bagian terakhir. Mengapa ku kecewa? Mengapa berduka? Mengapa hati sepi? Bila Yesus milikku. Burung pipit dia jaga. Ku tahu dia akan menjagaku. Ku tahu dia akan menjaga saya. Mata Tuhan mengawasi kita. Saudara ada ayat di dalam Alkitab bahwa Tuhan mengawasi orang baik dan orang jahat. Tuhan mengawasi. Tuhan mengawasi itu untuk apa? Bukan untuk menghakimi Saudara, bukan untuk mencari-cari kesalahan. Kalau diawasi di dalam ujian, itu beda ya. Kalau guru mengawasi anak-anak sedang ujian, tentu dia akan melihat anak yang mencurigakan itu siapa. Anak yang nyontek siapa. Dia akan awasi betul-betul. Tetapi Tuhan mengawasinya bukan seperti itu Saudara. Tuhan mengawasinya itu seperti orang tua menjaga anak, mengawasi anak, belajar sepeda misalnya. Waktu kita kecil mungkin kita ingat kita belajar sepeda. Lalu orang tua kita di belakang kita mengikuti kita. Berlari-lari mengawasi. Aduh bagaimana anak saya? Supaya anak saya tidak jatuh, kita mengawasi dari jauh. Ketika sedikit oleng saja kita sudah lari ya untuk menjaga anak saya. Demikian juga Tuhan Saudara. Mata Tuhan mengawasi kita. Bukan untuk mencari kesalahan kita. Tetapi, mata Tuhan mengawasi kita untuk menjaga kita. Untuk mengasihi kita. Untuk memimpin kita. Mungkin kita sendirian di dalam hidup ini kita kesusahan. Kita memperjuangkan sendiri di dalam segala sesuatu. Tetapi yakin dan percaya. Tuhan bukan hanya sekedar tahu. Bukan melihat lalu tahu lalu kemudian berdiam diri Saudara. Tetapi Tuhan memberikan pertolongan di dalam kehidupan kita. Kita pasti tahu ya Tuhan Yesus akan menyertai kita semua. Kita akan lihat di dalam Masmur pasal 145 ayat 18. Kita kembali ke Alkitab kita. Masmur pasal 145. Masmur pasal 145 kita lihat ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Jadi Tuhan sangat dekat dengan kita kalau kita mau berseru kepada Tuhan. Berseru kepadanya di dalam kesetiaan Saudara. Hari ini kita belajar tiga hal dari burung pipit Saudara. Yang pertama adalah bahwa tidak seekor pun dari burung pipit itu dilupakan Allah. Allah tidak pernah melupakan kita. Kita mungkin bisa melupakan orang lain. Orang lain bisa melupakan kita. Tetapi Allah tidak pernah melupakan kita. Maka kita harus bertahan Saudara. Apapun yang kita hadapi hari ini. Kekuatiran-kekuatiran apapun. Mari kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bagaimana cara bertahan Saudara kita tetap di dalam iman. Mempunyai dasar iman yang kokoh. Tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Mati hidup di tangan Tuhan. Yang kedua disitu seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi. Di luar kehendak Bapak. Tuhan punya otoritas terhadap kita semua. Dan Tuhan akan memberikan yang terbaik. Bagi kita semua. Dan yang ketiga mata Tuhan mengawasi kita semua. Mengawasinya bukan untuk mencari kesalahan. Tetapi mengawasi untuk melindungi kita semua. Nah demikianlah Saudara Renungan Firman Tuhan pada sabat sore ini. Kiranya bisa memberikan kekuatan di dalam keadaan kita yang saat ini. Yang kita tidak tahu besok terjadi apa. Lusa terjadi apa. Kiranya bisa menguatkan kita semua. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin.